Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo Saksilover Jumpa lagi dengan saya Resi Di kursus memasak online kali ini Kita akan membuat salah satu masakan yang berasal dari Tionghoa Yaitu Mapo Tahu Penasaran kan bahan-bahan yang kita gunakan apa aja Langsung aja kita lihat bahan-bahan Disini ada 2 buah tahu sutra yang sudah dipotong kotak Lalu ada 100 gram daging giling Ada 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus Ada jahe juga 1 cm jahe yang sudah dimakan Ada 2 buah cabai kering yang sudah dicincang halus Ada 1,5 sendok makan saus tomat 1 sendok makan saus sambal 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh merica bubuk 1,4 sendok teh gula pasir Ada 100 ml kaldu sapi Ada 1 sendok teh tepung sagu Ini sudah dilarutkan bersama dengan 1 sendok teh air Lalu ada 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus Ada 2 sendok teh minyak hujen Dan juga 2 sendok makan minyak panas Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat Salah satu masakan yang berasal dari Tionghoa Nah sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya Ini sebenarnya mudah banget proses lokons Tinggal dicampur semuanya jadi satu Nah buat stasi lokons yang sudah bergabung Jangan lupa absen ya Biar kita tahu dari daerah mana aja Dan kalau ada yang ingin ditanya kan Langsung ketik aja di kolom komentar Betul banget Nah ini yang pertama adalah Kita akan menumis bawang putih yang sudah dicincang Dan juga 1 cm jahe yang sudah dimarkar Nah ini sudah ada yang hadir nih dari Rosmawati Halo Pak Pak hadir Halo Pak Pak Nah ini Rosmawati juga salah satu penonton setia kita ya Iya betul Pak Porin Dan dia aktif juga buat bertanya Ini kita tumis bumbunya sampai Si bawang putihnya ini sampai harum Selanjutnya akan kita masukkan daging kiring Ini cabai seringnya juga kita tumis Ada dari Malang hadir Halo Halo Lili Chandra Bijaya Ada dari Palut Wiatya Beit Halo Sesopor Selamat berkabung Dan ada dari Astri Yuniarti Bontang hadir Nenten Garut Listri Lampung juga hadir Halo semua Nah sekarang kita lagi buat Mako Tahu Semarang Bandung Hadir Halo Nah ini cabai putihnya harum Sampai kita masukkan daging kiringnya Kita aduk sampai berubah warna Jadi ini untuk proses pembuatannya sendiri itu mudah banget Proses-roses dan Gak mau makan laku sampai 15 menit Jadi mungkin semuanya jadi Dan bahan-bahannya juga gampang ya Iya betul Salam dari Madiun Halo Halo Madiun Halo Yuliana Adipati Selamat bergabung Sekarang kita lagi buat Mako Tahu Nah ini dagingnya sudah berubah warna Selanjutnya bisa kita masukkan Bumbu-bumbunya disini ada satu setengah sendok makan Saus tomat Ada satu sendok makan saus cabai Nah Mako Tahu ini identik untuk menggunakan tahu sutra ya Kak Reci ya Kalau mau menggunakan tahu lain gimana bisa Pak Kak Reci? Sebenarnya kalau misalnya Tahu Tahu sudah cari tahu sutra dimana-mana Kalau nggak ada kuat ya nggak masalah pakai tahu yang biasa Tahu Tuna juga bisa ya Sorong hadir dari Lusi-Lusi Halo Nah ini bisa langsung kita masukkan garam, gula, dan juga merica Nah ini cocok banget untuk lauk makan siang Nanti ya Pak Reci ya Tapi kalau Mas yang mau makan apa Nah ini bisa banget Karena proses pembuatannya pun juga mudah dan cepat banget setelah pot Nah ini kita tambahkan 150 ml salju sapi Nanti setelah airnya ambedih baru selanjutnya kita masukkan tahu sutra yang sudah kita potong-potong Kalau untuk ukurannya sendiri itu bisa disesuaikan dengan selera sesuatu di rumah Nah tahu sutra ini bisa didapat dimana nih Kak Reci? Kalau untuk tahu sutra itu bisa ada di pasar-pasar tradisional atau di supermarket juga ada Nah ini langsung aja kita masukkan tahu sutranya Ini kita menggunakan dua buah tahu sutra Ada dari Pati hadir Halo Nah ini untuk satu resep bisa buat berapa porsi ini Karin? Ini bisa sampai jadi lima porsi Mbak Kori Ada pertanyaan itu daging giling ya? Ya betul banget Kita disini menggunakan daging giling Nah ada dari Jember hadir, Bandung hadir Halo semua Nah daging giling ini bisa juga diganti dengan ayam giling ataupun udang giling ya Nah aku tahu ini cocok banget dihidangkan dengan nasi putih hangat Apalagi kalau udah siang gini ya Mbak Kori udah jam-jam makan siang dan jam-jam kritis nih Kayaknya wajib banget makan nasi putih Ada dari Cilacang hadir, Bandung hadir Nah ada yang ketinggalan nih tanya masak apa itu Kak? Kali ini kita sedang membuat MAPO TAHU nih Kak Kori Ini kita suhu Sampai air yang dihidang lagi Baru selanjutnya nanti kita masukkan daun bawang, minyak hijen dan juga larutan air fagu Nah larutan fagu ini tujuannya untuk mengentalkan si kuang yang di Cilacang Nah ya dari Tangerang hadir, Halo Halo Cilacang Nah minyak hijen dan dalam bawang dimasukkan terakhir tujuannya biar aromanya tetap kuat ya Itu pakai cabai kering ya Kak? Ya disini kita menggunakan cabai kering di Cilacang Ada cabai kering, ada saus tomat dan juga saus cabai Jadi warna-warna itu jadi agak merenang Ada dari Pedrina Zero Mantap pas sekali saya baru beli tahu sutra Nah mas banget itu bisa langsung diolah ya Mbak Mule Apalagi tadi mudah banget kita hanya menggunakan bawang putih, jahe, garam, gula, merica bubuk Setelah itu sudah pasti ada semuanya Ada dari Cilacang hadir Halo Cilacang Nah kalau tahunya enggak digoreng dulu gimana? Nah ini emang tahunya enggak digoreng ya? Iya kalau ini tahunya memang tidak digoreng terlebih dahulu di Cilacang first bisa dilihat dulu Jadi ini sebelumnya belum kita goreng Ada dari Dennis Fiyawati, Bandung hadir loh Halo Bandung Dan ada pertanyaan dari Maria Band Paket saus tiram pasti lebih enak favorit keluarga aku Wah iya benar. Jadi kalau saus tiram itu bisa menambahkan rasa ya Mbak M Keepingkam Jadi kalau sudah masuk saus tiram garamnya bisa dikurangin lagi Ada pertanyaan dari Jansen nih, bisa tahu enggak pertanyaannya Pak? Api bukan Pak Koritia, Pak Ril. Nah, memasang mamutahu dengan api apa kare sih? Kalau pertama tadi kita untuk menumis bumbunya, kita menggunakan api besar Jansen. Dan setelah kuahnya masuk, ini kita menggunakan api sedar. Jadi, supaya si bumbunya itu merentak ke dalam si tahunya. Ada dari Kendari, Sulawesi Tenggara hadir. Dan Pekanbaru juga Lampung hadir, Surabaya juga hadir. Wah, rame ya Pak Koritia. Dari mana nih Pak Koritia? Taiwan, hadir. Katanya suaranya kayak tanpa Siskasri Tomo. Suaranya yang mana nih? Suaranya legenda banget ya Pak Koritia. Tinggal ditambahin, itu ya Mbak, background-nya. Ada dari Taiwan hadir. Ini kita masukkan larutan tanggu. Oh ya, ini dikentalkan dengan larutan tanggu. Berarti kalau udah pengumpalnya masuk, proses pemasaknya hantu tuh. Sudah hampir finish. Sudah hampir terakhir. Tinggal kita sajikan. Wah, ini enak banget bisa sajikan. Nah, ini kalau ada yang ketinggalan, videonya bisa diapain nih Kak Rizki? Nah, kalau misalnya sajikan pas ketinggalan, itu gak perlu khawatir. Karena videonya masih bisa dikontrol ulang di Facebook Sajian Sedap. Dan akan kita share juga sama 1x24jam di Instagram Sajian Sedap. Atau sajikan pas juga bisa tonton di Youtube channel Sajian Sedap. Karena nanti juga akan kita upload di Youtube channel kita. Nah, yang belum subscribe Youtube channel Sajian Sedap. Subscribe. Nah, jangan lupa like dan komen ya. Dan juga di-share biar teman-temannya semua tahu. Ya, betul. Nah, ini sudah bisa kita angkat. Wah, enak banget nih. Oh, enak banget ya. Aku langsung nasi anget boleh gak dikontrol? Boleh banget, Mbak Porin. Jadi ini kita hanya membutuhkan proses waktu pemasakan selama 10 menit. Itu udah jadi semuanya. Ini tinggal siapin aja nasi anget. Bener kata Mbak Porin. Kayak nasi anget. Enak banget nih Sajian Sedap. Dan ini aromanya bener-bener wangi banget. Menggoda. Menggoda iman. Masak apa kakak? Nah, sekarang kita lagi masak Mapo Tahu. Mapo Tahu. Nah, ini sudah kita plating ya Mbak Porin. Ini udah mateng ya. Nah, itu tadi bahan-bahan dan bagaimana proses untuk membuat Mapo Tahu. Ternyata mudah banget ya Sajian Sompers. Hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk proses pemasakannya. Jadi jangan lupa untuk diperhatikan di rumah. Dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti kursus memasak online barang saja. Tidak. Bye-bye. Jangan lupa tersi. Kata.